Tim Balai Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera dan Korem 031 Wirabimapakan Baru menggagalkan penyeludupan kayu ilegal di Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkali, Seriau. Tim Balai Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, KLHK Wilayah Sumatera, bersama Korem 031 Wirabimapakan Baru, menggagalkan penyeludupan kayu ilegal di Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkali, Seriau pada Senin 25 Oktober. Petugas mengamankan tiga supir truk dan dua karnet berserta barang bukti 18 meter kubik kayu jenis meranti dan campuran yang diduga diseludupkan pelaku dari penyeludupan hutan liar di Cagar Biosfer Games Siak Kecil Bukit Batu. Direktur Pencegahan dan Pengamanan Hutan di Cenggakum KLHK, Sustio Iryono mengatakan, akan terus memberantas kegiatan ilegal di kawasan konservasi dan akan mencerit penebang, pembawa, dan pemodel atau aktor intelektualnya. Kepala Balai Gakum KLHK wilayah Sumatera, Suban mengatakan, penyidik KLHK akan melanjutkan pemeriksaan para supir dan kernet truk untuk mengungkap keterlibatan pihak lain, terutama jaringan peredaran kayu ilegal. Direkturat Jenderal Penegakan Hukum KLHK menyangkakan para pelaku peredaran kayu ilegal ke dalam Pasal 83 Ayat 1 Huruf B, Junto Pasal 12 Huruf E, dan atau Pasal 88 Ayat 1 Huruf A, Junto Pasal 16 Undang-Undang No. 18 Tahun 2018 tentang pencegahan dan pemberantasan perusahaan hutan. Jika terbukti, para pelaku diancam pidana penjara paling lama 5 tahun dan dana paling banyak 2,5 miliar rupiah. Dari Pekan Baru Riau, UTV mengabarkan.